Ada salah satu rekan UKM dari Semarang Oh, jauh nih apa ya? Yang memproduksi minuman, tadi kan herbal ya? Ini minuman herbal juga, minuman sehat, natural Dan bahkan sudah mengekspor ke luar negeri Ya, ini ke Jepang Kita tahu kan standar Jepang sangat tinggi Nah, dia sudah sukses ke Jepang Namun menemui kendala Apa itu kendalanya? Saksikan tayangan berikut ini Dari produsen minuman Raja E dari Semarang Saya ada pertanyaan Sehubungan dengan ekspor saya ke Jepang Dan permintaan ekspor yang ke Arab Yang ke Jepang Importir minta yang sudah jalan dengan serbuk Diubah menjadi minuman ready to drink Dalam kemasan botol gelik Yang sekali putar bisa terbuka Dan saya mau tanya Itu teknologinya dengan apa? Pengelolaannya bagaimana? Pendanaannya di mana? Kemasannya dapat dari mana? Dan yang satu lagi Yang calon importir dari Arab Itu minta dalam kemasan kaleng Saya juga menanya juga Itu teknologinya sama atau tidak Terus pembayangnya bagaimana? Mohon Pak Tito bisa Berikan jawaban ke kami Terima kasih Pak Nah, gimana tuh Pak Tito? Jadi menarik Jadi Pak Bintoro ini pernah nonton Acara e-Bisnis Mungkin streaming ya Jadi tanya saya Pak Tito Gimana nih solusinya? Jadi saya ada beban moral juga Waduh, bukan datang ke saya tuh Pak Nanya solusinya gimana Saya pikir ini Mudah-mudahan yang nonton malam ini Siapa tau ada produsen Pembotolan, boteling Ya Pengalengan Akan bisa sinergi Betul Tapi yang pasti Yang pasti minumannya Pak Bintoro ini Sudah memiliki kasiat Ya Sudah tok cerah di Jepang Ya Nah, cuma kembali Ternyata mereka meminta yang lebih modern Ya, sudah pakai botol Pakai kaleng Seperti minuman-minuman Suplemen yang Sekarang sudah beredar luas Ini kembali lagi membuktikan Bahwa UKM harus punya mindset Untuk pasar modern Betul Pak Santo? Betul Betul Gimana Pak Solusi yang bisa diberikan Pada Pak Bintoro ini? Ya, kalau saya lihat ya Contoh tadi di Jepang Dia sudah terima serbuk Memang masuk Jepang itu tidak gampang Oke Kalau serbuk sudah masuk Biarlah dia masuk Sekarang pengembangan inovasinya Berbentuk ready to drink Berarti pencampuran dengan Larutan air atau apa Nah, itu kan dia harus riset dulu Gak bisa langsung kita kasih pabriknya Gak bisa Harus riset dulu formulasinya Karena ada campuran airnya ini kan Apakah merusak Atau memaintain kualitinya Kan begitu Nah, dia harus melakukan riset Karena gak gampang itu Apalagi Namanya air kan Semua orang tahu ada bakteri Kalau gak bersih bagaimana Jadi jangan gampang Langsung percaya aja gitu Harus testing dulu Terima kasih